Assalamualaikum, hai aku Umura Dalam video kali ini, aku menampilkan video aku live dari Facebook dan Instagram Jadi pada saat itu, aku sedang memetup salah seorang penandi, dia masih kelas 1 atau kelas 2 Sebelumnya, aku mohon maaf atas kualitas videonya yang kurang bagus Karena ini bener-bener jambel dari live Instagram dan Facebook aku Oke, without any further ado, let's jump to the tutorial Pertama-tama, aku bersihkan seluruh wajahnya dengan menggunakan Baby Wipes Sebenarnya wajahnya sudah cukup bersih, tapi aku ingin memastikan bahwasannya wajah dia bener-bener kertas dari debu Kemudian, aku menggunakan pelembab Kali ini, aku menggunakan pelembab dari Wardah yang ada SPF-nya Selanjutnya, aku menggunakan liquid foundation dari Aldi Pro Aku aplikasikan di beberapa bagian wajah saja Aku menggunakannya di bagian bawah mata, di area hidung, di atas bibir, serta di bagian bawah Kemudian, aku ratakan dengan menggunakan spons ke seluruh wajah Selanjutnya, aku menggunakan foundation lapisan kedua Kali ini, aku menggunakan crayolan yang nomornya 3W Nah, karena dia ini nanti akan menari Jadi, makeup menari itu memang lebih dramatis gitu Dibanding makeup harian ataupun makeup sudah Aku masih sama dengan yang pertama Aku mengaplikasikannya di bagian-bagian tertentu saja Seperti bagian bawah mata, hidung, kening, dagu Selanjutnya, aku ratakan dengan menggunakan spons Nah, memang ini foundation-nya memang jauh lebih terang dari kulitnya Nah, sekarang aku ingin men-set foundation-nya tadi Aku menggunakan bedak Mars Jangan takut untuk menggunakan bedak Mars Karena bedak Mars ini juga cukup bagus untuk men-set foundation kita Asal menggunakan teknik yang tepat Bedak Mars yang aku gunakan kali ini, itu yang warnanya invisible Selanjutnya, sisa-sisa bedaknya kita ratakan dengan menggunakan coated brush Kemudian, untuk bagian alis Aku menggunakan pensil alis dari Maybelline yang warna brown Nah, karena alisnya cukup tipis Jadi, aku benar-benar membingkai alis aslinya Kemudian, untuk mengisi bagian dalam alisnya Aku menggunakan Pixie Eyeliner Pencil yang warna brown Kemudian, aku men-shading bagian pipi, hidung, serta matanya Dengan menggunakan LT Pro Shade & Thin No.02 Kemudian, aku beri highlight di bagian tulang hidungnya Agar memberikan efek hidungnya terlihat lebih manjung Selanjutnya, juga aku menggontur bagian matanya Supaya menegaskan bentuk lopak mata Selanjutnya, dengan menggunakan eyeshadow Au Vibu yang No.02 Aku aplikasikan warna coklat yang paling tua Di bagian sudut bawah mata Kemudian, sebagai eyeshadow base Aku menggunakan foundation, lebih foundation Yang diaplikasikan di awal tadi Selanjutnya, untuk eyeshadow Aku menggunakan eyeshadow Ines Yang berwarna biru, Alaska Selanjutnya, aku berikan eyeliner dan mascara dari Maybelline Kemudian, aku mengaplikasikan bulu mata palsu Dan pastikan bulu mata palsunya Benar-benar menyatu dengan bulu mata aslinya Kemudian, aku mengaplikasikan eyeliner pensil dari Mazaya Di seluruh bagian bawah matanya Kemudian, untuk mempertegas eyeliner pensil tadi Aku aplikasikan eyeliner cair di atasnya Kemudian, jangan lupa untuk diberikan mascara Dan diberikan highlight Di sudut dalam mata, aku masih menggunakan produk yang sama Yaitu eyeshadow dari Ines Yang seri Alaska Oke, selesai di bagian mata Kita lanjut ke blush on Kali ini, aku menggunakan blush on palette dari LT Pro Aku mengambil warna yang pink Kemudian, untuk lipstick Aku menggunakan lip cream dari Pixi yang nomor 03 Aku aplikasikan di seluruh bagian bibirnya Kemudian, kita bersihkan fallout eyeshadow Karena eyeshadow Ines ini cukup banyak Itu falloutnya Setelah dilihat-lihat, kayaknya ada yang kurang gitu Jadi, aku menambahkan satu lapis lagi bulu mata Nah, kamu bisa lihat kan Bulu matanya itu bisa terlihat lebih open dan lebih hidup lagi Awalnya, aku sempat berpikir untuk memberikan bulu mata bawah Nah, tapi karena aku berpikir Yaudah lah ya, dia juga mesti sangat remaja sekali Takutnya nanti matanya terlalu berat Karena menurutku ini aja udah cukup berat Selanjutnya, aku ingin mempertegas tulang alisnya Jadi, disini aku menggunakan eyeliner pencil berwarna krep Ini juga dari LT Pro Jadi, aku aplikasikan di bagian tulang alisnya Supaya alisnya terlihat lebih tajam dan tegas lagi Nah, ini dia makeup aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf karena kualitas videonya kurang bagus Tapi, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu dari video ini Dan, terima kasih untuk telah menonton videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku Sampai jumpa di video selanjutnya Stay glow and simple with me, Umura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax